Intro Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget 40 orang petani di muko-muko provinsi Bengkulu ditangkap oleh pihak kepolisian 40 petani tersebut merupakan perkumpulan petani pejuang bumi sejahtera atau yang disingkat dengan P3BS para petani ditangkap saat memandain kelapa sawit yang diklaim milik mereka pada hari Kamis 12 Mei 2022 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat lalu Tribuners berikut tayangan 40 petani yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian di muko-muko provinsi Bengkulu Kompens Pol Sudarno mengatakan penetapan tersangka kepada para petani ini dilakukan pada Jumat 13 Mei 2022 Kompens Pol Sudarno memberikan tanggapan soal 40 petani tersebut yang diduga mencuri kelapa sawit milik perusahaan di muko-muko Berdasarkan informasi terbaru kepolisian resort muko-muko resmi menetapkan 40 orang pelaku pencuri kelapa sawit PT DDP sebagai tersangka Dari 40 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini 3 orang diantaranya diketahui sebagai aktor atau penghasut dan provokator dalam kasus ini 3 orang pelaku penghasut itu diantaranya berinisial BI yang berusia 52 tahun LN 28 tahun serta ZI yang berusia 51 tahun Kabit Humas Polda Bengkulu Kompens Pol Sudarno mengatakan penetapan tersangka kepada para petani ini dilakukan pada Jumat 13 Mei 2022 Ketiga tersangka ini dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat 1 ke 4 Dari hasil pemeriksaan ketiga orang tersangka inilah yang menjadi penghasut para warga untuk melakukan pencurian kelapa sawit milik PT DDP Kronologi peristiwa pencurian ini lanjut Sudarno dimulai dengan tersangka LN yang mengajak para petani untuk melakukan pemanenan atau pencurian TPS kelapa sawit Kelapa sawit milik PT Dariadarma Pratama atau DDP areal divisi 7 lahan XHGU di Kecematan Malindeman Kabupaten Mungko-Mungko Bengkulu pada Kamis 12 Mei 2022 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Kemudian setelah semua tersangka berkumpul mereka menggunakan 13 kendaraan roda 4 jenis pick up mendatangi lokasi dan melakukan pencurian Aksi para pelaku ke 40 petani tersebut tribuners diamankan oleh pihak Polri dan juga Satpambi yang tergabung dalam pengamanan Polisi kemudian mengamankan 40 petani tersebut dan dibawa ke Malpores Mungko-Mungko hingga ditetapkan sebagai tersangka Sekian tribuners berita terkini yang lagi hype banget buat kamu jangan lupa untuk pantengan terus channel Tribun Batam setiap hari hanya di hype membahas berita terkini yang lagi hype banget please like, comment, and subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget bersama aku Mega Setia sampai jumpa lagi di hype selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax